Saudara Kepala Badan Pelindungan Pekerja Mikro Indonesia atau BP2MI Benny Ramdhani penuhi panggilan Baris Krim Polri untuk memberikan klarifikasi terkait sosok inisial T yang ia sebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Benny Ramdhani tiba di Baris Krim Polri sekitar pukul 2 siang. Benny akan diperiksa untuk mengklarifikasi pernyataannya terkait sosok T yang ia sebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Setibanya di Baris Krim, Benny langsung menuju ruang pemeriksaan. Benny bilang, segera memberikan keterangan pada media usai menjalani klarifikasi. Nanti saya akan memberi keterangan PES setelah memberikan klarifikasi di dalam ya. Wakil Ketua Komisi 3DPR Habibur Rahman meminta Kepala Badan Pelindungan Migran Indonesia atau BP2MI Benny Ramdhani mengungkapkan siapa sosok berinisial T yang ia sebut sebagai pengendali praktik judi online. Habibur Rahman meminta Benny Ramdhani untuk menunjukkan bukti-bukti kuat bahwa sosok T adalah pengendali judi online. Habibur Rahman memastikan Komisi 3 akan melindungi Benny apabila sosok itu diungkap. Diungkap saja, ya ngapain pakai inisial-inisial, buktinya ada, apa gitu loh. Kecuali memang Pak Benny sendiri nggak yakin karena nggak punya bukti gitu kan. Asal ngomong aja orang ini, siapa tahu ya kan. Tapi kalau Pak Benny punya bukti ya, punya bukti yang kuat, saksi yang ada ya, sampaikan saja kita lindungi nih si Pak Benny ini kalau memang mau mengungkap. Keterangan apa yang diperoleh Baris Krimpori terkait sosok inisial T yang disebut oleh Benny Ramdhani sebagai pengendali judi online di Indonesia. Kita akan sampaikan Jurnalis Kompas TV. Ada Kika Madona di Baris Krimpori. Selamat petang, Kika. Penjelasan seperti apa, Kika, yang diberikan Benny Ramdhani kepada Baris Krimpori terkait sosok inisial T yang ia sebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Ya Ibrahim dan juga saudara, hal itu yang saat ini masih didalami oleh pihak kepolisian di Baris Krimpori. Pemeriksaan terhadap Benny Ramdhani sudah berlangsung sejak pukul 14.15 tadi dan ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 2,5 jam hingga saat ini masih belum ada tanda proses pemeriksaan terhadap Benny Ramdhani usai dilakukan untuk kemudian melakukan pendalaman terkait dengan siapa sosok T yang sebelumnya ia sebut sebagai pengendali judi online. Namun hal ini juga yang istingat saat ini juga masih kita tunggu-tunggu karena tadi disampaikan oleh Benny Ramdhani saat tiba di Gedung Baris Krimpori bahwa ia akan memberikan pernyataan lengkapnya terkait dengan pusat pemeriksaan hari ini usai pemeriksaan terlangsung di Gedung Baris Krimpori. Tadi Benny Ramdhani tiba di Gedung Baris Krimpori pada pukul 14.15 dan setibanya Benny Ramdhani di Gedung Baris Krimpori ia didampingi oleh kuasa hukumnya untuk kemudian memberikan keterangan atau menjalani proses pemeriksaan terkait dengan siapa sosok T yang sebelumnya pada sebuah acara disebut oleh Benny Ramdhani sebagai sosok dibalik kemudian pengendali judi online yang ada di Indonesia. Hal ini yang juga menjadi poin utama dari pemeriksaan yang berlangsung hari ini dan Benny Ramdhani hari ini diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi dan hari ini juga pemeriksaan sudah berlangsung kurang lebih sekitar 2,5 jam di Gedung Baris Krimpori di mana dari pemeriksaan ini tadi sempat disebutkan bahwa Benny Ramdhani sempat memberikan pernyataan bahwa sosok T ini kemudian melakukan pengendalian terhadap judi online dari Kamboja. Berdasarkan data juga dari Migrant Care tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 lalu Kamboja ini merupakan memiliki kasus pengendalian judi online dengan jumlah terbanyak yaitu sebanyak 202 kasus di mana modusnya adalah yaitu kemudian tempat yaitu TPPO di mana dari 202 orang tersebut beberapa diantaranya dipekerjakan sebagai operator pengendali judi online. Hal ini juga kemudian didalami karena sebelumnya Benny Ramdhani juga sempat menyebutkan hal ini sudah disampaikan dalam rapat terbatas pada tahun 2023 lalu di hadapan Presiden dan juga Kapolri sehingga hal ini kemudian diungkit karena memang Benny Ramdhani menyebutkan belum ada tanda-tanda sosok T ini kemudian diproses secara hukum makanya kemudian melakukan atau kemudian menyebutkan kembali dalam pernyataannya di sebuah acara pada beberapa waktu yang lalu yaitu sosok T yang diduga sebagai pengendali atau otak dibalik peredaran judi online yang ada di Indonesia di mana sosok T ini tidak tersentuh oleh hukum. Hal ini yang hingga saat ini masih kita tunggu. Ibrahim. Kika saat pemeriksaan hari ini, klarifikasi hari ini, apakah ada bukti yang dibawa oleh Benny Ramdhani ke baris krim? Berdasarkan pantauan kami yang juga kami tadi sempat tanyakan kepada pihak Benny Ramdhani maupun kepada kuasa hukumnya, belum ada pernyataan terkait dengan barang bukti apa saja yang kemudian dibawa untuk kemudian melengkapi pernyataan atau pemeriksaan yang dilakukan terhadap Benny Ramdhani hari ini. Namun, hal ini nanti akan kami konfirmasi lebih lanjut kepada pihak kepolisian dan juga kepada Benny Ramdhani usai proses pemeriksaan yang berlangsung di baris krim abis polori pada hari ini. Dua setengah jam berlangsung, kita juga masih menunggu bagaimana perkembangannya. Namun, dengan adanya langkah pemeriksaan terhadap Benny Ramdhani ini, dengan kapasitasnya sebagai saksi ini, ini juga merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam melakukan pemberantasan judi online. Kita ketahui bersama, pada bulan Juni 2024 lalu, sekitar satu bulan yang lalu, pemerintah telah membuat satgas atau membentuk satgas judi online untuk memberantas peredaran judi online yang saat ini sudah lintas profesi yang ada di Indonesia. Berdasarkan data juga dari satgas judi online yang telah dibentuk oleh pemerintah, bahwa judi online juga mulai merambah ke anak-anak. Dua persen dari pelaku judi online ini adalah anak-anak. Sehingga hal ini adalah hal yang meresahkan dan berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk kemudian memberantas peredaran judi online. Salah satunya adalah dengan melakukan pengusutan terhadap sosok T yang diduga merupakan otak dari pengendali judi online yang sebelumnya sempat disebutkan oleh Benny Ramdhani pada beberapa waktu yang lalu. Demikian, Ibrahim. Terima kasih, Kika Madona, untuk laporan Anda langsung dari Bares Kimolus Pori.